Intro Kita lanjutin kembali perbincangan dengan Andrea Putri Ter Tapi sebelum berlanjut dengan Andrea Andrea ini dapat pesan yang sangat istimewa dari keluarga Supaya nanti kalau udah sekolah di Amerika Nggak melupakan Indonesia Ini dia Mesti sabar Terus jangan putus asa Terus kerja terus pokoknya Pasti akan berhasil insya Allah Nanti kedepannya asal konsisten Apa ya Lebih komitmen Jangan kasih kendor Artinya di Amerika harus tempo kayak gini juga Kontinus meskipun kuliah Harus terus produktif Dan kreatif Dan published Dan pasti kalau dia stay fokus Pasti akan ada hasil Kita nggak ragu dia bisa sukses di Amerika Jangan kasih kendor The pressure Itu maknanya dalam Jangan kasih kendor itu ya Berarti harus Apa yang sudah dilakukan di sini Di Amerika Nanti harus tetap lebih Mencang lagi Ngucapin apa Sama Bapak Sama Ibu Terima kasih Mbak dan ayah For the support Definitely I won't let you down Oke Ini ke Amerika Nah kuliahnya itu Scholarship Karena tadi diterima di banyak tempat Iya sih Dapat scholarship Dari 6 di US itu Dan 6 di US itu semua Memberikan beasiswa Iya Dan di college Dapat di 50% 50% Jadi banyak sekali Kemudahan-kemudahan Yang diterima oleh Andrea ini ya Dengan segala macam Prestasi itu Ada yang lain Yang dalam waktu dekat Yang akan dilakukan oleh Andrea Tanggal 30 Agustus Andrea ada konser tunggal Di Suhana Hall Datang Saya datang sama Pak Jokowi nanti Oh wow Wah 2 in 1 Oke Tanggal 30 Konser tunggal Dan nanti ada featuring artist juga Seperti Mas Higa Mas Hardy Mas Eka Gustiwana Jaiko Pins Hussain Mr. Headbox Bagus Baskara All the talented artists Jadi lagu yang dijanjikan Di album pertama tadi semuanya Album pertama dan kedua Dan kedua Lagu-lagu yang lama Yang masih tersimpan Ada kejutan-kejutan Untuk Fansnya Andrea Oh yeah definitely Harus datang ke konser Eh Andrea itu Kalau orang kan Biasa sebutannya Fansnya ini Ada namanya itu Fansnya Andrea ada Sebutannya enggak? Andrea Turk Like turkies I don't know Jangan 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 Belum dibuat Belum dibuat Kita pikirkan Mudah-mudahan Selain 30 sudah ada ya Dalam jangka dekat ini Selain konser Apa sih Rencana-rencana Yang dipinggai oleh Andrea ini? Ehm definitely Finish second album Ehm Persiapan untuk konser Dan Ehm Ya just doing A lot of work Creative work Yang Anda bakal bisa ninggalin Di Indonesia Sebelum Anda berangkat Ehm Jauh ke depan Jauh ke depan Apakah musik ini Atau Pekerjaan seni Sebagai seniman ini Akan Menjadi Tumpuan Hidupnya Andrea Ya I don't know anything I mean I don't know If I'll be willing To do anything else Other than musik I love musik So Definitely ini Jalan hidup Andrea And I'm just gonna Be as I'm just gonna Do my best at it So Yeah Kalau film tadi itu Cuman Hobi 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 Bukan mau di situ Bukan mau besar di film itu Ehm Buat musik-musik video Andrea Buat musik sendiri ya Di dunia musik ini Sekarang sekolah Tentu menyelesaikan sekolah Dan kemudian album-album Pasti akan muncul nanti Selama di sana Target-target terdekat Misalnya Akan masuk di label ini Atau akan Punya panggung di sini Ada Sudah mulai ada Tahapan-tahapan seperti itu Yang dipikirkan I mean I don't know Pengen Yang production house tadi itu Buka di LA Dan Ehm Hopefully Design di sana I don't know You never know Dan Konser di sini Mungkin pas pulang Ada konser I just Let's just see how it goes Tetap cinta Indonesia ya Walaupun Punya pikiran Akan Berpikir Berkarir di luar Ya I'm going there For us Apa yang menarik dari Indonesia nih? Apa yang menarik banyak Alamnya And the people are nice Everyone so chill here Kayak Jogja Dibanding US Kita kayak Jogja So it's all good We're chilling And the food Spicy Spicy food Gotta love that Banyak orang yang bilang bahwa Nggak enak di Indonesia Macet Apa segala macam Enakan di luar Lebih tertib Lebih tenang Lebih lancar semuanya Kalau Andrea sendiri melihatnya Itu kan hanya Jakarta Kalau nggak salah ya So I can't say that It's all of Indonesia So I mean We just need to look at the right places I just see Kalau di Indonesia ini There's a lot of beauty Kalau udah tenar nanti Punya Pikiran Atau punya Bayangan Ingin Berkarir di politik Peace Kenapa No Banyak juga sekarang Artis yang kemudian Terjun ke dunia politik Kalau sepertinya Jauh sekali Dari dunia politik No I mean I wanna be An advocate Aja sih Definitely Penyuara Untuk suatu hal I don't know what yet But definitely Something to Help Teenagers To embrace Who they are Their identity Oke Dan musik Itu juga bagian dari itu Menyuarakan Apa yang Menjadi pikiran Andrea Dan supaya Dimikmati Atau dirasakan Selain lagu Untuk Pak Jokowi tadi Yang sedikit nuansanya Bukan nuansa cinta-cinta Lagu apa lagi Ada judulnya Outsider Itu tentang Alienation Jadi Tentang rasa asing Ketika Berada di suatu Ya At a place gitu Karenaannya kan sering Summer programs Dan Ya disana Merasa sendiri banget Kayak gak kenal siapa-siapa Dan gak kenal Situasi Dan The environment Jadi I felt Like I wasn't I didn't belong Tapi pada akhirnya I was like I think that's the good part Because Andrea kan That means I'm different And that I'm Unique in my own way And just Harus Embrace aja Banyak sekali rencana-rencana Banyak sekali yang sudah dicapai Mudah-mudahan Andrea tetap menjadi Anak muda Indonesia Yang membanggakan Indonesia Dan seperti Besar Seperti kakek Buyutnya W.R. Soprana Terima kasih Andrea Sudah datang disini Ya Dan pemirsa Sampai disini One on one Saya Latif Seregar Mohon pamit Tapi sebelumnya Saya tinggalkan Anda Dengan One love One heart Andrea Something about the way he moves Got me feeling right Across my heart he'll never lose My attention My affection Something about the way he smiles Blows the crowd away Family men all black and white You're my future 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 One love One love One heart One love One heart You're my only one My all-star Counting down the days Till we are One love One heart Yeah White shirt, black pants Walking by the sneakers I see him going on the court Like anchor breaker I don't watch TV But my heart can't see He's the one And I don't trust nobody No matter what they're trying to convince me No matter what they're trying to hate me I choose what's real I choose what's humble Never had a number one to be my idol How it is for the world to change He's a hero from zero But he stayed the same Never forget When you learn to fly One love One heart Let's go One love One heart One love One heart You're my only one My all-star My all-star Counting down the days Till we are One love One heart One heart See you one more time, ayy Lagi pada bikin apa ini? Eh, papa! Salim 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 Eh, iya, 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 iya Bikin lagu, pak Iya, 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 iya Gimana, pak? Gimana, gimana, pak? Gimana, pak? Bagus, bagus Bagus Bagus, bagus One love One heart One love One heart You're my only one My all-star You're my all-star Counting down the days Till we are One love One heart One heart Sing it one more time One love One heart You're my only one My all-star Yes Counting down the days Counting down the days Till we are One love One heart 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 One heart